Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang flasher di motor Flasher ini saya belinya di tenggel ya, harganya sekitar 20, saya belinya cuma 20 ini Merah ONS Oke, langsung saja kita pasang, lepas bodinya dulu Pertama yang kita harus kita copot yaitu ini, sayapnya Ini kita harus copot, karena disini ada baut ya Disini, disitu tuh, ada baut, jadi kita harus copot dulu Jadi ini kita harus kita copot Oke, kita lanjut Bukaannya Mulai dari sini Maaf, ini karena tidak ada yang megang kamera Kemudian kita lepas ini ya Karena susah Saya nggak bisa ini nya Kamerain Jadi, kita Oke, kita lanjut Lepas ininya Ini menggunakan kunci L Ukuran 5 Ini saya menggunakan variasi ya Jadi, Nanti sudah ada yang kayak gini ya Lanjut, melepas ini Menggunakan kunci L, ukuran 4 Oke, selanjutnya kita akan melepas ini Secara perlahan Secara perlahan ya Secara perlahan ya Jangan dipaksa-paksa Secara perlahan Maaf, karena tidak ada yang megang kamera Jadi, saya tidak terlebih dahulu Karena ini sudah saya lepas, jadi mudah ya Jadi, kalian harus perlahan Jadi, kalian harus perlahan Mengangkat ininya Perlahan Sampai disini juga Ininya Terbuka Terus Disininya tarik Jadi, lebih enak Oke, setelah Bodi bagian depannya sudah dicopot Kita lanjut bagian belakangnya Kita copot bautnya menggunakan kunci L Ukuran 4 Lanjut Selanjutnya kita copot ini Kita tarik ke belakang Perlahan Dengan satu tangan juga bisa Cepat dua tangan Oke, ini Selanjutnya kita lepas baut Yang ada di bawah ini ya Bawah ini keduanya Ini Sama ini Setelah dicopot Kita beralih ke sampingnya Ini ya Ini kita tekan saja ke Kedalam 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 Kemudian Kemudian Kita lepas baut ini Sama yang ini ya Menggunakan kunci L dengan Obeng Obeng plus Oke Setelah itu Menggunakan Menggunakan obeng Plus ya Agar lebih mudah saat Melepas baut yang ada disini Kita copot dulu ini Karetnya Kita lepas saja Oke Karena baut ini Tersembunyi Ini Karena baut ini Tersembunyi Jadi kita harus melepas karet tadi Oke Kita lepas lebih dahulu Setelah dicopot bautnya Kita Tarik aja ini Tarik secara perlahan Pelan Pastikan Tidak ada yang Ini Di bagian bawah Tarik saja Bagian bawah Oke Nah Beginilah Dalaman M-Eking Tanpa baju ya Tanpa bodi Seperti ini Ya Banyak Banyak kabel-kabel Disini Dan yang kita butuhkan Yaitu ini Ini adalah Flasher Ini karena Sudah pernah saya ganti Jadi Kita ganti lagi Oke Jika kalian Pertama Melepas Flasher pada M-Eking Pertama itu Ada tanda seperti ini Beda ya Sama yang Sama yang Untuk Hazard Kalau untuk Hazard Biasanya ada tulisan Disini Dan Disini Tidak ada kode Dan Lebih ringan Di dalamnya juga berbeda Dengan yang Bawaan dari Pabrik Pabrik Yamaha Berbeda sekali Kita menggunakan Ini Karena ini sudah pernah saya pakai Jadi Kita Pasang Lagi Oke Kalian cuma mengganti ini Saja Saya menggunakan merek ONS Mas Jika kalian menggunakan CR7 Ya tidak apa-apa Malah lebih bagus Saya menggunakan Harga murahan Karena Disini Jarang sekali yang Menggunakan Flasher CR7 Dan jarang sekali yang Mengjual CR7 Saya Membeli ONS saja Oke Kita lanjut Cara memasangannya Kita pasang kembali Flashernya Disini ya Ini yang putih Sudah Kita Masukkan kembali Ke sini Oke Begitu saja Cara memasangannya Sangat mudah sekali Cuma mengganti Ininya Flasher Kita jajel saja Menggunakan Flasher yang baru Seperti apa Oke Nalanya sangat baik Ya Perlahan Dua-duanya Dan tidak ada yang Bunyi Flashernya tidak bunyi Kalau bawaan dari Fabrik Dia akan bunyi ya Coba kita jajel Dan seperti ini Hasilnya Flasher yang bawaan Fabrik biasanya Akan bunyi ya Ini Flasher bekas Jupiter Z Jadi Saya ganti Dan Seperti ini Klip-klipnya Lebih cepat sedikit Tapi Dia bersuara ya Bersuara Bersuara Disini Oke Selanjutnya Kita akan memasang Bodinya Bodinya kembali Seperti tadi Seperti semula Pastikan Ini Sudah masuk Terlebih dahulu ya Ini Masuk Ini Sudah disini Dan Disini Tidak ada kabel Yang keluar Atau Apa Kita langsung Masukkan saja Pastikan Ininya Sudah ngangkat kesini Jangan kena Jangan kena Kabel ya Pastikan Tidak ada yang Kabel yang keluar Atau Kelonggaran Lebih besar Atau gimana Pastikan Semuanya Kalau Sudah kencang Ya Kita pasang Bautnya Ini Kesini Ini Kita renggangkan saja Ini Tadi kan Delap kayak gini Terenggangkan Kita masukkan Kita keluarkan Keluar ya Seperti ini Oke ini juga sama Seperti tadi Dimasukkan ke dalam Ini sampai nongol Terus kita Masukkan saja Kemudian Kita Dalap Oke Sudah Dulu Kita pasang Selanjutnya Kita pasang Bautnya Disini Dulu Ya Oke Setelah Dipasang kedua Bautnya Kita beralih Yang ke belakang Kita pasang Bautnya Semua Yang di belakang Oke Setelah dipasang Kita pasang Baut yang ada Disini ya Disini Ini Kita kencangkan saja Oke Selanjutnya Kita pasang Lutup covernya Disini Kita pasang Ini kembali Disini ya Seperti semula Seperti tadi Pastikan karetnya Dan semuanya Sudah termasuk Masuk Kesini semua ya Sudah Setelah itu Kita pasang Kita pasang ini Kembali Disini Seperti tadi Didorong Masukkan Terus dorong Sedikit saja Kita pasang Bautnya Keduanya Oke 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 Kita pasang Bodi bagian depan ini Secara perlahan ya Masukkan Perlahan Oke Oke Sudah masuk Sudah Sudah terpasang Sudah dipasang Set Tinggal Tinggal kita pasang Bautnya semua Kita masukkan Kembali Bautnya Maaf Karena tidak ada yang megang kamera Jadi Sedikit sulit ya Oke Selanjutnya Kita pasang Bagian sini menggunakan kunci L ukuran 4 saya sarankan kalian menggunakan mempunyai kunci L satu set jika kalian tidak punya uang ya minimal kunci L ukuran 4 sama 5 itu sangat penting sekali karena sering sering digunakan di motor MX ini sangat perlu sekali selanjutnya kabel rating maaf tadi karena lupa memasangnya kita pasang di akhirnya kita pasang oke setelah dipasang kita memasang ini ya disini kita pasang kita pasang bagian atas terlebih dahulu kemudian seterusnya yang disini ya menggunakan obeng plus pastikan tidak ada baut yang tertinggal atau belum terpasang oke sekian dari tutorial dari saya semoga bermanfaat silahkan like komen di bawah ini dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati